Intro Saya dijuluki orang nekat, paling ngedar waktu balap Gak ada takutnya, karena apa? Saya gak pikirin nyawa, saya kepikiran nanti Nyiksa orang itu, itu hobi saya Kembali bertemu dengan saya Andi Otnil dan tim Solusi Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda Dengan kisah-kisah yang menginspirasi hidup Anda Dan juga petualangan seru dan pengalaman spiritual inspiratif Yang akan membuat kita menghargai kehidupan ini Sahabat Solusi, sekarang saya sedang berada di kawasan Waduk Jatiluhur Atau dikenal juga sebagai Waduk Insinyur Haji Juanda Dengan luas 8.300 hektare area Dan menyimpan banyak sekali sumber kekayaan alam dan manfaat di dalamnya Seperti biasa sahabat, jika lo sahabat ingin tahu Behind the scene dan juga proses shooting kami Langsung saja follow Instagram dan Facebook kami At Solusi TV Dan kita mulai dengan kisah yang satu ini Sahabat, inilah kisah seseorang yang sejak kecil Kekurangan kasih sayang dari orang tuanya Sehingga ia mencari kasih sayang Di lingkungan persisusi Ia merasa dirinya tidak berharga Hingga ia tidak pernah takut mati Inilah kisah nyata, Hairul Anwar Selamat menyaksikan Siap ya semuanya Namanya dari dulu tembel Pribadinya itu terus terang begitu menyeramkan Sesuai perjanjian Tidak ada perikaman usiaan sama sekali Sampai terus terang saya waktu itu mau bergabung juga mikir-mikir Kok gini? Ini akibat orang yang tidak menempat dijanjikan ke raku Dia sendiri juga dulu bekas anak buahnya Orang yang berkuasa di Malang sini Untuk minta jatah-jatah itu Di situ membacokin orang berantem Rasanya enggak, gimana ya Tidak punya kasih sama sekali Jadi nyiksa orang itu, itu hobi saya Mukulin orang, pokoknya Saya dijulukin orang paling kurang ajar di daerah saya Memang benar-benar saya punya teman ini Satu ini memang, aduh Memang benar-benar tidak bisa Kita orang tidak bisa mendalikan Ada masalah Nakal sekali, keluar masuk LP sudah biasa Apa? Sampai enggak mau bayar? Saya dijulukin orang nekat, paling ngedan Saya enggak mikirin nyawa, saya kepingin mati Kamu herul kan? Satu hari saya dipukulin itu, saya enggak kuat Saya pergi kabur Bapak kamu itu keterlaluan ya Kalau dia udah enggak mau ngurusin kamu Mbok, jangan dianiaya seperti ini tuh Mentang-mentang kamu ini bukan anak mereka Terus saya nangis itu berhenti Dan saya langsung punya niat dendam Saya ngomongin, awas Aku sebentar lagi besar, aku mau jadi penjahat Aku mau cari orang tuaku Dan aku mau bunuh orang tuaku itu Karena saya merasa dipuang Saya enggak pernah ketemu dengan Bapak ibu saya Setelah itu saya minggat Saya minggat Saya ketemu dengan orang-orang nakal Saya kelas 5 SD sudah main pelacur Saya butuh kasih sayang Saya dipeluk dengan penjahat-penjahat Dan hati saya punya rasa dendam yang amat sangat sama kedua orang tua saya Saya mau cari orang tua saya Kok tega membuang saya Saya capek hidup Hidup saya kok seperti ini Akhirnya saya mau bunuh diri Bunuh diri sudah saya coba beberapa kali Dan saya tidak pernah mati Saya gantung diri Juga enggak mati Saya tabrakan naik motor Saya enggak mati Akhirnya saya jadi pembalap jalanan Untuk saya supaya cepat mati Saya sudah enggak mau hidup Mana orang tuaku yang asli Saya kepingin Kayak anak-anaknya orang-orang biasa itu Dipeluk, diajak, dikasih sayang Saya tidak pernah mendapat kasih sayang itu Cuma saya itu dapat uang Dikasih uang, dikasih uang Kebutuhan saya cuma dicukupi Tapi saya belum pernah dipeluk, disayang Seperti anak-anaknya orang saya rindu gitu Kelakuan bapak saya, saya tiru Dia judi, dia minum, dia main perempuan Keluyuran, main perempuan Main judi Mabuk-mabukan Oh jadi apa kamu Ya orang tua Diam kamu Bapakku juga bukan Terserah aku mau ngapain Berani lawan orang tua Bapak saya memukul saya Dan tangki saya sejokkan Saya hajar bapak saya Sekali lagi kamu memukulin aku Tak bunuh kamu Ibu saya kaget Loh, kok irul, kok ngelawan Eling, Eling, Eling Terus Eling Itu bapakmu Bapak yang merawatmu dari kecil Awas kalau kamu ngajar aku lagi Aku bukan anakmu Kalau kamu ngajar aku lagi Kamu tak ajar lagi Tak bunuh kamu Setelah itu bapak saya tidak berani Mukul saya, ibu saya tidak berani Berapa bulan lagi bapak saya meninggal dunia Mas Jalan lalu gimana ya? Itu, tidak jauh dari sini mbak Tapi mobil tidak bisa masuk Karena jalannya kecil mbak Terus gimana ya mas? Setelah itu saya setelah balap menangan Saya nikah dengan anaknya Tahun itu orang paling kaya di Malang Saya sudah mau belajar bertobat Tiga tahun saya belajar bertobat setelah saya nikah Dan istri saya selingkuh Saya balas lingkuh Lantas saya pergi ke Jakarta Di Jakarta saya mulai dari nul Berangkat ke Jakarta Bawa pakaian satu kresek aja Terus mas, masuk, masuk, masuk Terus, kiri Terus, terus Terus, terus Hop Loh, Mas Nebel Kok sampean ada di sini mas? Pie kabarnya Ceritanya panjang Rin Oh iya Kamu ke sini sama siapa Rin? Oh iya, aku lali cerita Ini loh, ini toko Alio Kok ini orang yang waktu itu aku ceritain? Timbul pikiran saya itu Pikiran menghalalkan segala cara lagi Akhirnya saya masuk ke diskotik Saya ketemu teman-teman narkoba Bisnisnya tetap-tetap nakorba ya Karena kita gagal kehidupan malam Setelah dia masuk Di LP Putus hubungan Capek Capek banget Keluar masuk penjara Keluar masuk kantor polisi Keluar dari penjara Saya tinggal di Bali Saya tinggal di Bali Akhirnya saya banyak uangnya Saya nikah Dengan beberapa perempuan Sampai Dua belas Saya itu butuh kasih sayang Saya butuh itu Saya tidak mendapatkan sama sekali Makanya ketika saya nikah Sampai dua belas kali itu Itu tidak ada cinta Semua karena narkoba Semua kenal di diskotik Mas Nasi gorengnya pak Makasih Nasi goreng Kamu kenapa kesini? Aku kan sudah bilang Kita ketemunya di luar saja Gini bos Aku datang kesini Mau ngasih hasil minggu yang lalu bos Karena besok aku Harus keluar kota bos Kan bisa ditransfer Yowes Sini Dipos Kehidupan saya itu merasa Tidak nyaman Tidak aman Ada orang lihat saja Saya lari Terus ada orang pakai baju Yang kira-kira saya anggap mereka Intel atau reserse Saya sampai hari Terima kasih telah menonton Kadang-kadang saya itu berpikir Tuhan ini ada apa enggak ya? Kenapa aku dibiarkan jahat seperti ini? Dan kalau mati pun Aku itu masuk neraka Apa surga Tuhan? Sempat saya itu Ya Enggak tahu Capeknya sudah Enggak bisa dirasakan Pokoknya titik nul Capek banget Tuhan Tolong aku capek Jadi penjahat ini Tuhan Setiap hari aku berjina Tuhan Setiap hari aku berantem Setiap hari aku main narkoba Tuhan Setiap hari aku mabuk Tuhan Gak hantar ganti pasangan Aku capek Tuhan Aku kepingin Kayak orang-orang yang biasa itu Tuhan Yang jam 7 kerja Pulang jam 4 sore Ketemu anak istri Kumpul disitu Nonton TV Baca koran Minum kopi Aku kepingin ya Kayak gitu Tuhan Tuhan kamu itu ada Tuhan Kalau ada uban hidupku Tuhan Aku capek Hidup kayak gini Tidur di istri satu Ada suara mobil Gerung-gerung Gitu Saya lari Ini polisi Tidur di sebelah satu Lagi ada suara apa lagi Saya pindah lagi Hidup saya gak pernah tenang Gak pernah enak Rasa dikejar Kejar terus Saya dipanggil Ada orang yang pakai jubah putih Rambutnya panjang gitu Di atas bukit Dan dia manggil saya Ikut lagu Dan dia ngomong Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Langsung saya lihat Oh iya Yesus Setelah itu Saya juga gak percaya Begitu aja Saya telepon anak buah saya Bro Saya pergi ke diskotik Tolong siapin aku Perempuannya yang cantik-cantik Dua Sabu-sabunya Dua gram Ekstasinya Sepuluh Dan minumannya Dua pitcher Begitu saya masuk ke diskotik Ngerokok Mulut saya pahit Minum Saya juga gak bisa mabuk Saya nyabu Juga gak bisa on Ketika saya makan ekstasi Beberapa Butir Saya juga gak bisa on Dan saya manggil Perempuan itu Saya peluk Gak ada hasrat Gak ada nafsu Terdengar di telinga saya Terus yang mengaungan Ikut telaku Ikut telaku Ikut telaku Ikut telaku Sampai lama Akhirnya saya pulang Begitu saya pulang Saya ketemu dengan Seorang perempuan Di rumah makan Nanti dan saja Mau kemana ci Mau ke gereja Saya pikir dia orang nakal Gak taunya dia mau ke gereja Yaudah Silahkan Nganjutin makannya ci Tiba-tiba di belakang Tembok saya ini Ada suara Tanyain Apa artinya Kamu ketemu aku Semalam sama dia Saya noleh gini Kenapa Tembokku bisa ngomong Aku mabuknya tadi malam Nyabunya tadi malam Masa onnya sekarang Akhirnya saya taap Saya datengin dia Gimana ci Makannya Enak Ya lumayan Enak Oh iya ci Aku boleh nanya enggak Kalau orang Didatangi Yesus itu Artinya apa ya ci Kamu serius tah Kalau bapak Didatangi Tuhan Yesus Itu bapak Dipanggil secara Khusus oleh Tuhan Yesus Buat apa ci Kamu mau tahu Jawabannya Yuk ikut saya ke gereja Ketika saya diajak perempuan itu Masuk ke gereja Dan dikenalin Halo Halo selamat hari minggu Selamat hari minggu Oh iya Kenalin Ini keluarga baru kita Dianggap keluarga Saya enggak punya keluarga Dianggap keluarga itu Saya akan merasa seneng Wow Saya diakui keluarga Dan saya dapat keluarga Rasanya saya itu Yang jahat Yang nakal Yang kejem Yang suka nyiksa orang Rasanya hati saya itu Kayak luntur semua Dan dengar kata-kata Salom Yang saya suka Dendam Disini panas terus Itu seperti disiram Dengan air es Kok enak sekali ya Di gereja ya Sudara sekalian Sebelum kita masuk Dalam firman Tuhan Kita akan menyanyikan sebuah lagu Pujian penyembahan yang berjudul Bapak sentuh hatiku Akhirnya saya diajak masuk Disitu ada puji-pujian Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai emas yang murni Kau membentuk becana hatiku Malam hari itu Setelah saya kelas 5 SD Nangis terakhir Karena saya tahu Itu bukan orang tua saya Sampai umur 40 lebih itu Saya baru bisa nangis Dan saya dengerin lagu Pujian itu Dan saya ngomong gini Tuhan Aku mau yang kayak itu Tuhan Aku mau hati yang kayak itu Tuhan Aku mau Tuhan Kamu ubahkan Tuhan Saya yang rindukan Saya temukan Ini yang saya temukan Oh Bapak Ini yang saya temukan Seperti saya dipeluk dari belakang Saya nangis sampai air mata saya Itu tidak berhenti Selama pujian itu Dan saya mendapatkan Kasih sayang yang luar biasa Yang tidak saya ketemukan di dunia ini Dan saya ketemukan Di dalam pribadi sosok Yesus Kristus Firmanya juga pas 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 Tidak tahu ke kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa Allah diam di dalam kamu Barang siapa yang merusak baik Allah Maka dia akan aku binasakan Sebab baik Allah adalah kudus Dan baik Allah itu ialah kamu Tambah saya nangis Tuhan aku ini baik Aku ini rumahmu Tuhan ampuni aku Tuhan kalau aku bunuh orang Kalau aku nyiksa orang Saya ingat-ingat semua Jadi kayak di video Saya di penjara tukang nyiksa orang Saya mukulin orang Mukulin orang sampai gila Mukulin orang sampai cacat Semua baik Allah itu semua Tuhan ampuni aku Tuhan ampuni aku Tuhan saya nangis terus Langsung saya ngomong gini Tuhan kalau mucijatmu itu ada Tolong uban aku Tuhan Mulai dari hal yang sepilih Tuhan Dari yang ngerokok Aku tidak mau ngerokok Tuhan Dari yang aku keluar kata-kata kotor Tuhan Aku tidak mau lagi Tuhan Dari aku penjina Tuhan Aku tidak mau jina Judi, berantem, narkoba Aku sudah tidak mau itu semua Tuhan Kalau memang mucijatmu itu ada Uban aku Tuhan Dan selamatkan aku Gimana caranya Aku tidak mau seperti ini Tuhan Ketika saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat pribadi saya Saya mau lebih lagi mengenal Siapakah Yesus itu Akhirnya saya belajar terus Nyari kebenaran, nyari Yesus Wow betapa indahnya ketika Aku di dalam dia, di dalam aku Saya mengerti kebenaran itu Karena saya sering baca firman Dan saya melakukan firman itu Saya tidak ketemu itu ada lebih dari 10 tahun Setelah itu kira-kira Empat tahun lalu Saya dipanggil teman Kesini, ini ada tembel Ke warung Mi Ethan Karena saat ini saya sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Dan saya mengerti kebenaran Saya merasa punya hutang sama Tuhan Dan hutang saya itu Belum bisa saya bayar dengan nyawa saya Sekarang saya sudah dipulihkan Saya untuk memulihkan yang lain Saya diberkati Tuhan Saya harus memberkati yang lain Jadi saya merasa Mau menyenangkan hati Bapak saya yang di surga Ketika Bapak saya menerima saya apa adanya Saya juga harus bisa orang menerima apa adanya Saya impartasikan kuasa itu Dari situ sebetulnya ada suatu Yang membuat saya itu juga terpesona Saya dipulihkan dari narkoba Saya yang mau memulihkan teman-teman saya yang dari narkoba Saya yang dipulihkan dari keadaan saya Yang tidak mengenal kasih Bapak Saya mau mengempartasikan ke teman-teman saya Untuk memberikan impartasi kasih Bapak Kepada mereka yang tidak mendapatkan kasih Kalau temannya, kalau merubah dia Waduh pasti tidak bisa Saya jamin 110% tidak akan bisa Ini orang-orang bejat itu Berubah Dan saya tahu hidup saya Hidup saya bukan saya lagi Kristus yang hidup di dalam saya Karena saya sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar Maka saya harus memulihkan Tuhan Dengan tubuh saya dan harta saya Orang ini seumur dulu ya Istilah ngomong kotor sembuh Orang sakenak ini Ini kok omongan itu kok sudah berbalik 180 derajat Ya inilah yang membuat saya terserang Kok menarik buat saya Dari situlah saya turun ya Saya juga karena dia Karena dia Saya akhirnya juga Pengen seperti Dia Dulu mungkin kalau di Naik mobil atau apa Naik motor Di salib orang Ya paling marah dia Kalau tidak gitu dimaki-maki Kalau tidak itu dipukul Kalau sekarang sudah jauh-jauh Jauh berubah sekali Dibandingkan dulu Sekarang pun dimaki orang Maling dia ketawa Dimintai tolong orang Dia juga rendah hati Saat ini saya mengucap syukur Pada Tuhan Yesus saya yang luar biasa Karena saya sekarang mempunyai Satu keluarga yang luar biasa Istri saya mau menerima Saya dengan apa adanya Dan mengasih Seperti Bapak mengasih saya Istri saya tidak melihat Latar belakang saya Dengan kehidupan masa lalu saya Dan saya juga menerima Dia sepenuhnya Seperti Bapak juga mengasih saya Dengan anak-anak saya Punya kasih Sedangkan dia kan juga Ada jualan Pak Soro Teman-temannya juga Kalau tidak datang ke situ Bahkan suruh makan-makan Tidak ada yang mau bayar Bukannya tidak mau bayar Tidak boleh bayar Dan saya juga diberkati Dengan usaha saya Dengan pelayanan saya Yesusku memang luar biasa Terima kasih kerana menonton! Bukan hanya menyediakan air baku seperti air minum Ada keola Budidaya perikanan Tapi juga ada wisata air Itu salah satunya adalah Dengan menggunakan perahu bot ini Terima kasih kerana menonton! 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 Kayak berkunjung lah Dari Ngawi ke Solo Untuk mengunjungi dia Terima kasih Terima kasih